Intro Halo semua, selamat datang di video tutorial AWS. Video tutorial adalah seri video dari AWS untuk menjawab beberapa tantangan yang ada saat Anda mulai merintis bisnis Anda dengan solusi terintegrasi dari AWS. Nama saya Donny Prakoso, AWS Technology Evangelist, dan saya adalah host Anda hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bagaimana Anda bisa memiliki e-commerce web apps Anda sendiri dengan AWS. E-commerce merupakan sebuah bentuk web apps yang menjadikan medium untuk penjualan barang, mempertemukan penjual dan pembeli di media online yang memperluas jangkauan untuk bisnis Anda. Namun di berbagai situasi, membangun e-commerce memiliki kesulitan itu sendiri, terlebih bila Anda tidak memiliki pengatuhan yang mendalam terhadap dunia IT. Namun jangan khawatir, Di tutorial kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara membangun website e-commerce Anda sendiri dengan Magento dalam tiga langkah yang mudah diikuti. Pertama, kita akan menggunakan Amazon Excel Instance. Lalu di dalam proses pembutuhan Amazon Excel Instance, kita akan memilih Magento Blueprint. Dan terakhir, kita akan masuk ke admin dari Magento untuk melakukan kustomisasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Layar ini menunjukkan tampilan dari Magento secara default. Ini yang akan Anda temui ketika Anda menginstall Magento dengan Amazon Excel. Dan ini adalah bentuk admin dari Magento, di mana kita akan melakukan kustomisasi. Anda bisa lihat di sebelah kiri ada fitur-fitur dari Magento, di mana Anda bisa mulai berbisnis menggunakan platform ini. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana Anda bisa membangun website e-commerce Anda dalam 10 menit menggunakan Magento dan Amazon Excel. Magento ada sebuah platform untuk e-commerce yang banyak digunakan. Dengan menggunakan Magento, Anda dapat membuka jual-beli produk atau jasa online dengan mudah. Di sisi lain, kita membutuhkan sebuah sumber daya komputasi untuk menjalankan Magento ini. Dan untuk itu, kita bisa menggunakan Amazon LightSale. Jadi secara singkat, dengan Amazon LightSale, kita bisa membangun e-commerce sendiri dengan Magento dan di-host oleh Amazon LightSale dalam hitungan menit dan tanpa perlu memiliki pengaturan mendalam tentang IT. Yang Anda perlukan hanya mengikuti tutorial ini dan Anda dapat memiliki sebuah e-commerce dan mulai berbisnis. Amazon LightSale adalah sebuah layan virtual private service atau VPS yang mudah digunakan. Anda hanya perlu memilih dari wizard yang sudah tersedia. Belum lagi, Amazon LightSale memiliki bentuk fixed pricing yang sangat nyaman mulai dari 5 dolar per bulan. Hal ini memberikan kenyamanan untuk alokasi biaya Anda setiap bulan. Walaupun dengan harga yang sangat terjangkau, Amazon LightSale memiliki banyak fitur yang sangat membantu Anda. Amazon LightSale merupakan sebuah layan terpadu antara computing, storage, dan networking. Memberikan kenyamanan bagi Anda karena tidak perlu melakukan konfigurasi tambahan dan bila diamati, LightSale memiliki beban biaya yang sangat rendah. Dashboard Amazon LightSale sangat mudah digunakan dan intuitif, dan bagi yang ingin integrasi dengan akses karya Excel dapat menggunakan API dan CLI yang sudah tersedia. Amazon LightSale umum digunakan bagi perusahaan yang baru saja berintis bisnis mereka. Sharing dengan berkembangnya bisnis, Anda dapat meningkatkan kapasitas infrastruktur dengan memilih instans dengan konfigurasi beragam. Satu lagi, dengan Amazon LightSale, Anda dapat dengan mudah melakukan integrasi dengan layanan-layanan e-dolos lainnya, memberikan kebebasan bagi Anda apapun itu untuk mengembangkan bisnis Anda. Mari kita mulai tutorial kali ini. Ini adalah dashboard Amazon LightSale. Di sini saya sudah memiliki satu instance untuk WordPress. Anda juga dapat melihat tutorial saya yang lain bila ingin memiliki website sendiri dengan WordPress dan Amazon LightSale. Di sini Anda memiliki empat tab, yaitu instance, networking, storage, dan snapshots. Mari kita create instance untuk Magento dengan create instance. Di sini Anda bisa memilih instance location. Jadi Anda bisa memilih region di mana yang Anda inginkan instance Anda berada. Untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan Singapura. Lalu Anda juga bisa memilih antara Linux atau Windows. Kemudian juga tersedia berbagai varian untuk operating system yang misalnya Anda pilih untuk Linux. Anda bisa memilih terhadap beberapa varian Linux yang tersedia di sini. Lalu kita klik Apps dan OS. Lalu kita klik Magento. Anda juga bisa menambahkan script ketika instance boot up. Ini berguna kalau misalnya Anda memiliki beberapa script untuk dijalankan ketika instance berjalan. Lalu SSH KeyPair di sini berguna agar Anda dapat melakukan koneksi langsung via SSH ke instance LightSale Anda. Anda bisa langsung download di button ini. Anda juga dapat menyesuaikan kebutuhan kapasitas di sini. Dan juga di sini tercantum harga untuk masing-masing konfigurasi instance. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan. Anda bisa name your instance. Kalau semua sudah oke, kita klik Create. Terhadap instance sesuai dengan parameter yang telah Anda tetapkan sebelumnya. Di konsol LightSale Anda, sekarang Anda memiliki instance Magento yang siap Anda kustomisasi. Di sini Anda bisa klik di Magento. Dan di dalamnya situ nanti Anda akan mendapatkan beberapa detail informasi dari instance Magento Anda. Di sini Anda bisa melihat beberapa tab. Di sini Anda juga bisa melihat ada informasi mengenai Private IP, Public IP, dan instruksi bagaimana untuk melakukan koneksi menggunakan SSH. Di sini tab Connect memberikan informasi bagaimana kita bisa login menggunakan SSH. Lalu ada tab Storage memberikan akses untuk penambahan storage. Di sini kita bisa attach additional disk kalau misalnya diperlukan. Di sini Anda bisa melihat ada beberapa konfigurasi yang bisa Anda lakukan untuk attach disk ke instance Anda. Caranya sangat mudah, tinggal create new disk dan lalu di tab Metric di sini memberikan Anda informasi mengenai performa untuk instance Anda. Mulai dari CPU, networking, dan hal-hal lainnya. Di dalam networking juga terdapat informasi mengenai firewall yang bisa Anda melakukan konfigurasi untuk membuka akses untuk public. Lalu ada juga load balancing kalau Anda melakukan distribusi request untuk instance Anda. Lalu ada juga tab snapshot di mana Anda bisa membentuk backup untuk instance-instance Anda. Jadi ini gunanya sangat penting kalau Anda ingin refer back ke backup tertentu. Anda bisa mencarinya di bagian sini dan juga bisa create backup di sini juga. Nanti akan muncul di recent snapshot. Ketika dibentuk akan muncul di bawah, di bagian sini ada recent snapshot. Lalu di history memberikan log terhadap aktivitas yang terjadi di instance Anda. Di sini instance created pada tanggal sekian. Sekarang kita akan coba untuk connect ke instance yang sudah kita bentuk. Kita klik button connect with using SSH. Lalu akan muncul jendela baru di mana Anda bisa melakukan aktivitas terhadap instance Anda. Sekarang kita kembali ke console. Di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, Anda bisa explore lebih lanjut di tab-tab terkait. Mulai dari storage, sampai history, bahkan sampai di light instance. Sekarang kita akan mencoba untuk akses Magento yang sudah terinstall. Membuka Magento, caranya dengan membuka URL menggunakan IP address yang sudah tersedia. Kita tinggal copy saja, masukkan URL, dan ini adalah yang apa yang Anda lihat dengan team default dari Magento. Di sebelah kanan bawah terhadap informasi untuk Bitnami. Ini memberikan instruksi bagaimana cara untuk akses data Magento-nya, PHP My Admin, dan sistem akses data. Lalu sekarang kita akan mencoba untuk login ke Magento Admin. Untuk login kita membutuhkan username dan password. Sekarang kita akan mencoba connect ke SSH untuk retrieve username dan password untuk login ke Magento. Caranya gampang, connect ke SSH saja. Lalu ketik command cat bitnami underscore credentials. Dimana ini akan menampilkan username dan password untuk user Anda. Anda cuma perlu untuk meng-copy, disini ada username-nya adalah user dan password-nya itu tinggal di-copy. Lalu nanti di sebelah kanan bawah, itu nanti ada clipboard manager. Tinggal kita copy, lalu kita kembali ke portal admin Magento. Masukkan username dengan user dan password yang sudah di-copy. Lalu kita klik sign in. Nah, kita sekarang sudah masuk di admin Magento. Anda dapat melakukan customisasi terhadap website e-commerce Anda. Lengkap dengan berbagai modul yang bisa membantu Anda menjalankan bisnis Anda. Anda sekarang tinggal konfigurasi sesuai dengan kebutuhan. Dan setelah itu Anda bisa mendapatkan e-commerce web apps yang sesuai dengan keinginan Anda dengan Magento dan Amazon LightSale. Kalau Anda mengikuti langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan, congratulations, kini Anda memiliki instance Magento yang siap dikonfigurasi. Lalu kapan sih kita sebaiknya memilih Amazon LightSale? Bila Anda memiliki aplikasi dengan skala kecil, websites, web apps, atau line of business software, LightSale merupakan pilihan yang pas untuk Anda. LightSale memberikan kenyamanan dan kemudahan untuk kebutuhan VPS dengan harga yang dapat disesuaikan dengan budget yang Anda miliki. Selain itu, LightSale juga menjadi tempat favorit bagi para developers yang ingin melakukan testing untuk aplikasi mereka. Bagi Anda yang ingin menjelajahi lebih jauh mengenai LightSale, Anda dapat mengunjungi URL ini. Di sini Anda dapat melihat fitur-fitur dari Amazon LightSale dan juga panduan lainnya untuk memulai proyek Anda dengan Amazon LightSale. Baik itu aplikasi hosting, e-commerce application, ataupun testing environments. Selain itu, bagi Anda yang sedang merintis startup, kami memiliki program yang keren bagi Anda. AWS Activate Builders adalah sebuah program dari AWS bagi para startups untuk mendukung bisnis mereka dengan AWS Promotional Credit seharga $1.000 berlaku sampai 2 tahun, online training baik dari sisi bisnis dan teknikal seharga $1.200, dan 80 kredit bagi Anda yang ingin menjalankan lab untuk belajar sendiri. Semua benefit ini merupakan upaya kami untuk membantu Anda. Bila Anda tertarik, silakan ke URL yang tertera di layar dan ikuti prosesnya. Kini kita sampai di penghujung sesio tutorial. Semoga informasi ini berguna bagi Anda. Saya Donny Prakoso mengucapkan terima kasih dan go build. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!